Raja Salman dari Arab Saudi mengalami infeksi paru-paru dan menjalani tes medis pada minggu malam. Dilansir dari Saudi Press Agency pada Senin, Raja Salman menjalani beberapa tes medis berdasarkan rekomendasi dari klinik kerajaan akibat infeksi paru-paru. Namun kondisi kesehatan Raja Salman saat ini belum diungkapkan secara rinci. Kesehatan Raja Salman belakangan menjadi perhatian karena usianya yang semakin tua yakni berumur 88 tahun. Selama ini pemerintah Arab Saudi berupaya meredakan spekulasi mengenai kondisi kesehatan Raja Salman. Namun pada bulan Mei 2024, pemerintah Arab Saudi mengumumkan Raja Salman terdiagnosis menderita infeksi paru-paru dan menjalani perawatan dengan antibiotik. Raja Arab Saudi itu terakhir kali memimpin rapat kabinet pada bulan Agustus 2024 lalu. Pada tahun 2017, dia mengangkat anaknya Mohamed bin Salman menjadi putra mahkota sekaligus menjadi perdana menteri di tahun 2022. Sejak saat itu, hampir semua kebijakan dan keputusan Arab Saudi ada di tangan MBS.